Indonesia karena acara ini terselenggara bersama dengan Batrisya. Oke, saya masih ngetik ya di sini ya teman-teman sekalian. Kita lanjutin lagi obrolannya, kita akan bahas mengenai wanita tangguh. Seperti yang sudah saya sampaikan, teman-teman sekalian, bahwa dalam kehidupan kita ini kita ada intellectual quotient, keserasan intelektual, kita ada intellectual quotient, ada spiritual quotient, kita ada adversity quotient, emotional quotient. Adversity quotient itu artinya adalah kita menjadi pribadi yang kuat dan pribadi yang tangguh dan tahan banting. Dan hari ini saya ulangi lagi sedikit, kita akan ngobrol sama Umi Fatima Zahra. Beliau adalah orang yang berhasil, Masya Allah, entrepreneur sukses, yang ternyata dulu punya kisah hidup tinggalnya di Panti Asuhan, sempat nggak pernah makan berhari-hari, kesusahan makan maksudnya, tinggal di jalanan, seorang perempuan loh. Tapi kenapa beliau bisa survive? Jadi hari ini kita akan ngobrol sama beliau, saya invite lagi beliau-nya Umi Fatima Zahra. Sebentar ya, kita akan ngobrol-ngobrol sama beliau. Sering kali teman-teman sekalian kalau kita ngeliat orang sukses, kita terpukau dengan kesuksesannya, ya betul, tapi kita lupa bahwa ada proses panjang yang beliau lakukan. Ada perjalanan panjang berdarah-darah, perjuangan yang mungkin teman-teman tidak menyangka bahwa harus dilewati semikian rupa. Makanya kalau saya boleh cerita, saya senang baca biografi seseorang, sehingga kita tahu bahwa untuk mencapai sebuah kesuksesan, itu ternyata luar biasa cobaannya, bagaimana dia bisa kuat, seperti itu. Dan berhasil menaklukkan, ya, menaklukkan berbagai macam kesulitan. Jadi hari ini kita akan langsung ngobrol sama Umi Fatima Zahra. Saya terinspirasi sekali dengan beliau, beliau kaya raya, Masya Allah, tapi tawadu luar biasa. Dan beliau seorang wanita sukses dengan penghasilan omset dalam sehari itu, sebulan itu sekian puluh miliar, Masya Allah. Oke, mana Umi Fatima Zahra disini? Saya invite lagi Umi Fatima Zahra disini. Saya udah invite tapi belum diterima nih sama Umi nih. Oke, jadi teman-teman sekalian, saya cerita sedikit ya sebelum kita masuk ke Umi Fatima Zahra sambil menunggu Umi Fatima Zahra ada disini. Saya sudah invite Umi nih. Saya mengawali karir tahun 2008, teman-teman sekalian. Pada saat itu Allah takdirkan menjadi pemain utama dalam film Ketika Cinta Bertasbih. Dan kemudian setelah itu mendapatkan penghargaan dan sebagainya lah, sampai hari ini berkerja di dunia hiburan ini. Dan kemudian menjadi dunia dakwah. Teman-teman, tahukah bahwa sesungguhnya sebelum terjun ke dunia hiburan, saya telah mengalami ratusan kali kegagalan demi kegagalan. Saya seorang anak daerah yang pindah dari Batam menuju ke Jakarta. Dan proses tiga tahun perjuangan luar biasa untuk bisa bertahan hidup di Jakarta. Dan penuh dengan air mata tentu saja. Dan saya pikir tidak hanya saya, tapi juga banyak orang-orang di luar sana yang ketika dia mencapai titik tertentu, dia pasti melewati berbagai macam ujian dalam hidupnya. Ketika dia tahan banting, dia tangguh, maka dia jadi orang yang berhasil. Manjade wa jada, yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Hanya saja kita ini terkadang maunya serba instan. Nggak ada sesuatu yang instan. Naiknya cepat, turunnya juga cepat. Karena sesungguhnya setiap proses yang kita lalui itulah pembelajaran berharga untuk diri kita belajar sabar, belajar tangguh, belajar hal-hal yang kita nggak tahu. Dari kegagalan, kita bisa belajar banyak hal. Oke deh, kita invite lagi Umi Fas. Di mana Umi? Adakah? Adakah? Jadi kalau saya ceritakan profil dari Umi Fas yang akan saya ajak ngobrol pada hari ini kepada teman-teman semua, beliau adalah seorang anak yatim yang ayahnya sudah tidak ada sejak kecil. Dan beliau bersama dengan keluarga yang secara ekonomi tidak terlalu berkecukupan, sehingga beliau diletakkan di panti asuhan. Berpisah dengan saudara-saudara lainnya. Di panti asuhan itulah beliau belajar banyak hal. Beliau sempat cerita kepada saya bagaimana saya ini pakaiannya kotor, bau, dan saya merasa minder. Saya merasa orang-orang jangan dekat-dekat kepada saya karena saya minder. Seperti itu. Dan akhirnya beliau berkata bahwa sampai satu titik saya nggak bisa menjadi diri saya yang seperti ini. Karena ada adik saya banyak, saya harus membantu finansial keluarga. Perempuan loh teman-teman sekalian. Ini kisah Umi Fas. Kemudian akhirnya beliau hijrah ke Jakarta di usia belasan tahun. Saya jadi terdekat kisah saya ya. Saya hijrah ke Jakarta di usia 16 tahun. Karena bagi banyak orang tentu saja Jakarta adalah mimpi. Menaklukkan Jakarta adalah sebuah tantangan tersendiri. Dan Umi Fas merasa pada saat itu harus ke Jakarta untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Jadi keluar dari panti asuhan, pada akhirnya Umi Fas ke Jakarta seorang diri dan menjadi orang yang tidak punya rumah. Tidur di jalanan. Dan Allah menjaga beliau. Seorang perempuan, Allah menjaga beliau. Sampai akhirnya kemudian beliau berpikir apa yang harus beliau lakukan untuk bisa bertahan hidup. Saya masih ngundang Umi Fas biar beliau menceritakan sendiri. Tapi saya hanya memberitahu kepada teman-teman semua tentang kisah orang ini, beliau ini. Akhirnya beliau melihat apa yang saya bisa lakukan untuk saya bertahan hidup. Ternyata dari kesempitan muncul sebuah ide, sahabat-sahabat sekalian beliau melihat bahwa minyak kelapa itu bisa mengobati banyak hal. Kemudian beliau research, beliau banyak membaca, beliau banyak cari informasi tentang minyak kelapa. Akhirnya beliau memulai usahanya dengan menjual minyak kelapa yang beliau peras sendiri dengan tangannya. Dijual, lama-lama-lama orang-orang menjadi suka, akhirnya singkatnya beliau sekarang menjadi seorang pengusaha. Di sini saya tuliskan, di sini baterai seharabat Indonesia yang bahan utamanya adalah VCO, virgin coconut oil. Yang dulu diperas sendiri, sekarang sudah punya pabrik sendiri dengan omset sebulan puluhan miliar, teman-teman sekalian. Jadi terkadang kita harus belajar dari orang-orang yang seperti ini. Wanita betul, memang lebih baik dia di rumahnya sendiri. Tapi kalau kita bisa berniaga lewat rumah, kenapa enggak, teman-teman sekalian? Atau kalau kita punya penghasilan misalnya, kenapa enggak? Memang pencari nafkah adalah laki-laki, betul. Tapi ketika perempuan mandiri secara finansial, engkau bisa banyak membantu perekonomian keluargamu. Banyak bisa bersedekah kepada orang lain. Bukankah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Nah, sehingga harusnya para perempuan-perempuan juga punya semangat untuk menjadi entrepreneur. Punya semangat untuk memiliki uang sendiri. Seperti Zainab RA, istrinya dari Ibn Mas'ud RA, beliau memiliki harta. Dan ketika Rasul minta beliau sedekah, beliau katakan, tapi suami dan anakku membutuhkan harta ini. Mereka orang-orang yang tidak mampu. Kemudian kata Rasul, berikan kepada suami dan anak-anakmu. Maka kau dapat dua pahala, pahala silaturahim dan pahala sedekah. Atau istrinya Rasulullah, Zainab RA, Beliau juga digelari Umul Masyakin, ibunya orang-orang miskin. Kenapa? Banyak sedekah. Sedekahnya dari mana? Dari uang yang beliau hasilkan dari tangannya sendiri, yaitu menyamak kulit binatang. Jadi kalau perempuan-perempuan ini berdaya, teman-teman sekalian, Masya Allah, ya. Mudah-mudahan bisa membantu banyak orang. Saya mau cerita sedikit, sembari saya menunggu Umi Fas. Lagi-lagi saya akan invite beliau. Mungkin ada masalah di jaringan, ya. Baik. Saya pernah punya satu kejadian, sahabat sekalian. Sebentar, tonton sekalian. Bahwa saya pernah melakukan safari da'wah di satu kota, dan satu ibu menangis dan kemudian mengatakan, bantu saya karena sudah setahun ini suami saya meninggal, mendadak, meninggalkan tiga orang anak, dan harta peninggalan suami sudah habis. Sementara beliau katakan, saya nggak punya skill apapun, karena ketika saya menikah dengan beliau, saya begitu dimanjakan, akan banyak hal, saya nggak mengerjakan apapun, sehingga ketika suami meninggal mendadak, saya bingung apa yang harus saya lakukan. Maksudnya, teman-teman sekalian, betul, wanita sebelum menikah dinafkahi oleh ayah. Saya sudah menikah dinafkahi oleh suami. Tapi nggak salah kalau kita punya penghasilan sendiri. Dan itulah yang kita belajar nantinya dari sosok Umi Fas ya, kalau beliau hadir pada hari ini, bahwa teman-teman sekalian, wanita, ada masanya dia lemah-lembut ya, tapi ada masanya dia tangguh, dia berdaya. Ingat kisah Siti Hajar? Kalau nggak menjadi wanita tangguh, nggak mungkin Nabi Ismail AS bertahan hidup. Siti Hajar, teman-teman sekalian, ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim AS karena perintah Allah, Siti Hajar di Mekah bersama dengan anaknya Nabi Ismail AS, single mother. Apa yang terjadi? Tidak berhenti, bergerak. Tangguh, bukan meratapi nasib, bukan mengeluh, bukan menangis, bergerak. Yang dilakukan Siti Hajar, lari dari bukit sofa ke bukit marwah tujuh kali, bulat-bulat teman-teman sekalian, untuk mendapatkan air untuk Nabi Ismail AS. Dan beliau mendidik Nabi Ismail AS dengan sangat luar biasa, sehingga Nabi Ismail AS tumbuh menjadi orang yang hebat. Dan keturunannya di bawahnya adalah Nabi Muhammad SAW. Itu dimiliki oleh wanita tangguh, wanita hebat. Jadi kalau ibu-ibunya lemah, atau kitanya tukang ngeluh, kitanya nggak sabar, nggak bisa jadi wanita yang tangguh, dan nggak bisa membuat anak-anak kita jadi anak-anak yang tangguh. Oke, kembali saya akan menelpon Umifaz. Setelah kita menelpon beliau dan mengajak bucara beliau, saya akan jawab pertanyaan teman-teman semua pada pagi hari ini. Adakah yang ingin bertanya? Temannya wanita tangguh nih. Jadi boleh bertanya apapun. Oh iya, tadi ada yang masuk ke sini. Mamanya Farel. Mamanya Farel ada di sini nggak? Mau ngobrol dong. Nanti di-invite di sini. Jadi Farel ini, anak yang punya kelainan genetik yang sama seperti anak saya, Sulaiman. Kemarin Farel, kemudian Farel masuk ke ICU. Dan ibunya berkata, Farel sempat, Farel sempat berhenti nafasnya. Oke, ini ada Umifaz ya. Dan kemudian akhirnya, Masya Allah dengan ibu yang hebat, ibu yang tangguh, akhirnya sekali. Nanti kita akan ngobrol sama Farel satu hari nanti. Sekarang udah di-invite nih, Umifaz. Waiting for Umifaz. Tinggal diterima, Umi. Oke. Tadi ada yang mengatakan di sini sambil kita menunggu Umifaz. Sekarang saya sudah menghubungi Umifaz. Waiting for Umifaz ya. Tadi ada yang berkata, dari sahabat saya juga nih dari Aceh. Beliau mengatakan seperti wanita-wanita Aceh. Ya, ada saatnya kita lembut, betul. Kodratnya seorang wanita dia lembut. Tapi di satu sisi dia harus tangguh. Seperti Cep Nya Adin itu, Masya Allah. Tangguh, kuat. Oh, banyak cerita, Masya Allah. Kalau kita lihat wanita-wanita tangguh ya di zaman Rasul. Seperti Nusaibah, Raja Nahu Anha. Beliau wanita yang lemah, lembut. Yang dengan kodratnya menyiapkan makanan, pengobatan untuk seluruh kaum muslim yang ikut perang. Tapi ketika dibutuhkan untuk perang, ketika beliau lihat Rasulullah dalam keadaan yang sangat susah di perang Uhud tahun 3 Hijri ya. Beliau turun langsung ke medan perang. Jadi perisainya Rasulullah SAW. Itu Nusaibah binti Ka'ab. Oke. Umifaz. Saya kembali invite Umifaz pada hari ini. Jadi kalau kita ngobrolin tentang wanita tangguh ini, teman-teman sekalian. Ini Masya Allah ya. Nggak akan ada habisnya. Banyak sekali di zaman Rasul wanita-wanita tangguh. Jadi ya, Cep Nya Adin itu. Seperti Cep Nya Adin. Atau Khaulah. Khaulah juga diceritakan adalah seorang wanita yang pakaian serba hitam-hitam semua dan kemudian dengan pedangnya menghancurkan tentara Romawi. Bayangkan seorang wanita yang tangguh, yang kuat, luar biasa. Masya Allah. Jadi harus berani. Oke. Oh, betul. Ada laksamana kemalahayati. Betul, Bang. Betul sekali. Oke. Mana ya, Umifaz. Saya udah invite. Umi boleh diterima nggak, Mi? Saya udah... Ah, ini dia. Ada umimpir ya, Mi. Coba kita go live with Umifatima Azharo. Umi udah di-invite lagi. Oke, pertanyaan berikutnya. Oh ya, termasuk tadi ya. Saya ceritakan tentang... Sama Umifaz jadi klan, Mi. Nanti diterima lagi. Ada umpanya Farel tadi. Anaknya dinicu. Umpanya Farel nangis. Saya juga nangis. Ya, karena Farel waktu dinicu. Tapi Alhamdulillah dengan kekuatan. Masya Allah. Ibu tuh harus kuat. Harus tangguh. Perempuan harus berani bila benar. Nah, itu... Apa? Perempuan-perempuan. Ingat, perempuan-perempuan di zaman Rasul juga ada. Seperti Asma binti Abu Bakar r.a. Beliau dalam keadaan hamil loh. Mereka sekalian membawa makanan menuju ke gunung. Untuk memberi makan kepada ayahnya Abu Bakar r.a. Dan juga Rasulullah s.a.w. Ya, pada saat bersembunyi di Guathur. Dalam keadaan hamil. Bukan layah-layah. Bukan lumus lemas. Bukan malas-malas. Tapi bergerak. Jadi sebenarnya intinya adalah bergerak. Dengan bergerak kita bisa lakukan banyak hal. Insya Allah. Oke, kembali. Gimana ya? Sebenarnya saya lagi pengen banget ngobrol sama Umi Fatima Azharo. Karena beliau ini orang yang sangat luar biasa. Teman-teman sekalian. Kenapa? Karena beliau sukses ya. Dan kalau sukses tuh banyak. Dari miskin kemudian sukses tuh banyak. Tapi yang lebih nggak banyak itu adalah ketika sukses sawadu. Nah, itu yang jarang. Nah, Umi Fatima Azharo ini pemilik Herbal Indonesia. Baterasi Herbal Indonesia. Teman-teman bisa klik. Baterasi Herbal Indonesia adalah pemilik skincare baterasi Herbal Indonesia yang halal dan taib. Jadi, disitu beliau dalam menjalankan bisnisnya. Masya Allah. Akhirnya beliau menjadi wanita yang sukses. Punya pesan tren. Masya Allah. Dan beliau katakan apa sih yang buat Umi takut ketika saya katakan ketika sukses seperti ini. Kemudian beliau katakan yang buat saya takut adalah fitnanya harta. Jangan gara-gara harta jadi orang bertengkar. Jangan gara-gara harta jadi lupa sama Allah SWT. Itu kan jarang, sahabat-sahabat sekalian. Dari miskin kekaya, sukses, banyak. Tapi dari udah kaya, tapi tawadu, tetap dekat kepada Allah itu tidak banyak. Oke, sambil menunggu Umi Fas lagi. Umi, boleh nggak komen lagi di sini? Karena udah dikomen terus di-invite, tapi di-decline tulisannya. Kita sambil menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Oke. Dari Das Muslim Katapang. Uma sehat selalu. Terima kasih sedang memberi semangat kepada kalian yang sedang berjuang menafkahi keluarga. Semangat! Untuk teman-teman semua, kenapa kalian hebat, perempuan-perempuan hebat. Karena yang berjuang mencari nafkah harusnya kewajibannya laki-laki. Dalam surah Anissa 34. Ya, memang laki-laki nafkah. Tapi ketika, kadang-kadang ada masa di mana laki-laki sudah bekerja keras, tapi memang belum cukup. Atau sakit, atau dipihar, dan sebagainya. Maka, insya Allah, dengan begitu, dengan perempuan yang bisa bantu, tentu itu menjadi sebuah keistimewaan tersendiri. Oke. Undang lagi, Umi Fas. Umi. Sebentar. Apakah gambar saya ngeblur, teman-teman sekalian? Kenapa banyak yang bilang ngeblur, ya? Betulkah yang ngeblur? Betulkah? Coba. Masa sih ngeblur? Tuh, makin ngeblur, ya. Coba kita lihat ya. Sebentar ya, teman-teman. Terima kasih. Sini ngeblur. Kenapa ya bisa ngeblur? Oke, Umi. Kemana saja berada, Umi. Masya Allah, dari tadi. Sudah hadir di sini. Alhamdulillah. Dari tadi sebetulnya udah impact jasa ujian, Umi. Umah kok ngeblur? Masa sih, Mi? Kok semua orang bilangnya ngeblur, ya? Iya. Masih ngeblur, ya? Iya. Dari tadi invite. Aduh, ini kayaknya nggak masuk apa ya? Nggak muncul ya di sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, walaupun ngeblur, nggak apa-apa deh. Suaranya masih pas. Tapi wajahnya jadi nggak kelihatan. Umah, mungkin sinyal ya. Sekarang suaranya malah hilang-hilang. Sekarang suaranya hilang. Tapi suara saya masuk. Jelas nggak, Umah? Iya. Iya. Iya.